Saudara-saudara siap Ketua Ranting di lantik pada hari ini? Siap! Maka dengan ini, Saudara-saudara Ketua Ranting Kecamatan Celilin resmi pada hari ini tanggal 19 Oktober 2019 menjadi Ketua Ranting. Dalam rangka pelantikan pimpinan Ranting sekecamatan Celilin yang dilaksanakan di area tempat rekreasi Curugan yang berada di Desa Mukapayung Kecamatan Celilin, Kabupaten Bandung Barat. 7 desa pimpinan yang dilantik salah satunya Desa Karang Tanjung, Desa Celilin, Desa Buti Harja, Desa Batu Layang, Desa Mukapayung, dan Desa Ranca Panggung. Semua ketua di tiap desa hadir langsung dikukuhkan Ketua Pengurus PAC Celilin dan dihadiri juga oleh Ketua NPC Kabupaten Bandung Barat dan jajaran pengurus di luar Kecamatan Celilin juga menghadiri. Banyak yang telah hadir, telah hadir berpunggung bersih lancurannya di tempat ini. Bagaimana ketua ranting sudah berit pengurusan, pengurusan ketua ranting sudah berit. Alhamdulillah mereka selamat. Ucapkan selamat atas telah berlantiknya para Ketua Ranting PAC Celilin dan saya berharap dengan telah dilantiknya para Ketua Ranting Kejamatan Celilin untuk kedepannya pengurusan ketua ranting bisa sinergis dengan masyarakat dan pemerintah di wilayah. Selamat kepada PAC Celilin yang telah menyukseskan pelantikan ranting-rantingnya. Semoga kedepannya menjadi solid. Para musbika juga ikut penghadiri pelantikan dan antusias para anggota pemuda Pancasila dan Serikandi sangat kompak serta solid. Berharap kedepannya pemuda Pancasila PAC Kecamatan Celilin lebih maju dan bisa membantu masyarakat. Kami selaku jajaran pengurus Koti Mahathidana MPC Bandung Barat mengucapkan selamat dan sukses untuk Ketua PAC untuk pelantikan ranting-ranting se-PAC Celilin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari Cililin, Dodi dan Dodi Kotok mengabarkan